Sejumlah pedagang di Pasar Kuta Bumi, kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, mulai kembali ke kiosnya masing-masing pasca bentrokan dengan ratusan orang yang diduga berasal dari Ormas. Terlihat beberapa pedagang merapikan lagi barang-barang dagangannya yang sempat dirusak. Salah satu pedagang menyebut situasi mencekam terjadi begitu cepat, sehingga pedagang tak sempat mengevakuasi barang dagangannya. Akibat terjadinya bentrokan, sejumlah pedagang mengalami luka-luka. Tak hanya menyerang pedagang, ratusan orang yang diduga merupakan pereman bayaran ini juga diduga menjarah dagangan serta uang milik pedagang. Barang-barangnya mau dibawa ini, mau dibawa pulang ke rumah, takutnya nanti dibakar. Kan kita rugi mas. Karena tadi udah anaknya main pukul. Udah teman-temanku banyak tadi yang kena paku, yang kena kepalanya kena pukul, kena patuh, kena kayu. Dari pukul itu lagi dibawa ke rumah sakit tadi. Ini makanya dibawa pulang aja biar aman. Namun sayang, pejabat Bupati Tangerang yang datang ke lokasi justru terkesan menghindar saat akan ditemui oleh pedagang yang berusaha meminta kejelasan terkait relokasi. Sementara itu, polisi akan menangkap pelaku yang melakukan pengerusakan dan menganiaya pedagang. Polisi juga mengimbau kepada para pihak yang terlibat untuk segera menyerahkan diri. Selain itu, polisi juga menjamin keamanan bagi pedagang yang ingin kembali membuka lapak-lapak dagangannya. Pihak Satpol PP, Kabupaten Tangerang, dan Polsek Pasar Kemis telah berada di lokasi TKP untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Mulai katanya, kami sampaikan bahwa saat ini situasi telah kembali normal dan tidak lanjut dari kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap peristiwa pidana yang terjadi. Sebelumnya, bentrokan antar pedagang pasar dan ormas terjadi di depan Pasar Kuta Bumi. Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Dalam bentrokan tersebut, ratusan anggota ormas juga mengintimidasi dan mengusir pedagang dari kiosnya masing-masing. Kondisi terkini pasar pun sudah berangsur kondusif. Aril Maranus dan Syah Budin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang.